Penetapan status tersangka oleh Bares Krim Polri kepada pimpinan Pondok Pesantren, PONPES. Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang dalam kasus dugaan penistaan agama, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023, malam lalu membuka peluang untuk menyeret pengacara Kamaruddin Simanjuntak sebagai tersangka kasus serupa. Saat ini Kamaruddin Simanjuntak dilaporkan Partai Umat Kota Medan di Polda Sumatera Utara atas tuduhan penistaan terhadap agama menyusul statement Kamaruddin Simanjuntak saat menanggapi tentang Al-Quran dan pembelaannya terhadap Panji Gumilang. Ketua DPD Partai Umat Kota Medan Persada mengatakan, laporan mereka berangkat dari sebuah video yang diunggah ke Youtube saat Kamaruddin bertemu Panji Gumilang. Laporan DPD Partai Umat Kota Medan kepada Polda Sumatera Utara diterima dengan nomor STPLB 879-7-2023-SPKT, Polda Sumut. Persadan mengatakan, dalam rekaman video saat bertemu Panji Gumilang, Kamaruddin kepada yang bersangkutan menjelaskan bahwa pada sebuah pertemuan sempat bertemu dengan orang-orang yang meminta agar Panji Gumilang dihukum. Kemudian Kamaruddin menanyakan kenapa Panji Gumilang harus dihukum. Jawaban mereka, seperti dikutip Kamaruddin dalam video tersebut, adalah karena Panji mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Kamaruddin Simanjuntak kemudian menanyakan apakah orang-orang tersebut pernah mendengar Tuhan berbicara. Disinilah Partai Umat Menuding Kamaruddin Simanjuntak sudah menistakan agama Islam, karena sempat mempertanyakan apa yang salah. Apabila menyebut Al-Quran merupakan perkataan manusia. Persada mengatakan, Kamaruddin diketahui tengah bertemu dengan pimpinan Pompas Al-Zaitun Panji Gumilang pada tanggal 15 Juli tahun 2023. Dia menyebut dalam unggahan video, Kamaruddin diduga telah menistakan agama. Persada juga turut mengulang pernyataan Kamaruddin sebagaimana dalam video tersebut. Demikian pernyataan Kamaruddin di video itu. Partai Umat Menuding Kamaruddin Simanjuntak sudah menistakan agama Islam, karena sempat mempertanyakan apa yang salah. Apabila menyebut Al-Quran merupakan perkataan manusia. Atas pernyataan itu, Persada menilai Kamaruddin telah menistakan agama. Persada menduga Kamaruddin telah melanggar UUIT. Itu yang kita ambil poinnya, inti perkataan terlapor tersebut mengatakan bahwa Al-Quran merupakan perkataan manusia, ujarnya. Kamaruddin mengatakan, jika masyarakat mempercayai apa yang dikatakan Kamaruddin, hal itu akan jadi pembenaran. Terima kasih.